Hai sahabat Indonesia jumpa lagi di channel pembelajaran robotika rebonesia moronten robotics learning setelah kita pada video sebelumnya kita sudah belajar atau apa bisa mengetahui cara mendapatkan library eksternal ketika kita membutuhkan library yang itu library-nya tidak terdapat di software equal autodesk ya belum terdiam jadi kita perlu menambahkan library yang kita butuhkan itu dengan mendapatkannya di di eksternal yaitu bisa membuat desain sendiri atau kita bisa mencarinya di internet yang mana kalau di internet sudah mungkin sekarang ini sudah banyak dibuat pembuat ini ya pembuat library yang itu sudah membagikan atau share hasil sekerjanya membuat lebih itu di website yang kemarin kita sudah up coba cari ya yaitu di official websitenya Eagle Autodesk atau juga di snapeda.com Oke ya Nah sekarang pada video kali ini yang akan saya sampaikan pada rekan-rekan robot Indonesia sekalian yaitu bagaimana cara kita mengintegrasikan atau menambahkan file library yang sudah kita download sebelumnya ya kita download di apa websitenya Eagle Autodesk atau juga yang ada di snapeda Oke kita kemarin udah download ya beberapa library nah ini file library-nya sudah siap Nah untuk bagaimana bisa kita integrasikan di dalam software Eagle Autodesk maka mari kita ikuti langkah-langkah yang akan saya demokan pada video kali ini baik pertama-tama kita copy dulu file library yang akan kita tambahkan ya misalkan saya menambahkan saya beri untuk ini board esp32 defkit versi satu ya Oke klik kanan kemudian copy kemudian ini kita cari directory tempat library software Eagle Autodesk itu berada ya tempat menyimpannya di mana yaitu di file ini bukan di sini ya di sini nggak ada ini karena mungkin karena versi free ya kalau versi free tempatnya di sini tidak ada folder atau directory yang namanya lip atau library ya tidak ada nah letaknya di mana letaknya di folder ini dokumen dokumen kemudian disini ada folder atau directory Eagle nah kemudian library nya disini di folder library kita klik dua kali kita buka nah disini tempat kita menyimpan tadi ya file library sudah kita dapatkan dari internet ini sudah ada sih nggak apa-apa kita kita paste saja tadi place Oke jadi sudah sekarang sudah ada library yang itu kita perlu dari internet yaitu library esp32 defkit versi satu Oke sudah kita copy di sini ya di folder Eagle library ini ya kemudian kita buka kita kita menuju ke software igraatodesk kita kita maksimum saja disini nah kemudian kita buka ini buka ini buka ini aja new schematic new schematic ya kemudian kita tunggu sampai terbuka dulu Oke ini adalah alaman kerja untuk pembuatan skematik sistem elektrorika nah kita pilih selanjutnya pilih ini ya menu library pada menu bar library kemudian open new eh sorry open library manager Oke kita tunggu sampai library manajer terbuka ini sudah terbuka ya Oke selanjutnya di sini ada tiket tab ya in design in use available nah kita ini klik yang in use oke kemudian kita cari ya ini kan yang sudah tersedia nih yang yang in use itu sudah kalau yang ini sudah bawaan daripada software igraatodesk nya ya oke nah kita ingin coba nambahkan tadi saya beri esp32 tadi ya board esp32 defkit versi satu oke kita klik ini tab in use kemudian tekan tekan kita cari letak file nya dimana kita dengan menekan tekan menekan tombol browse ini kita cari terus ini kita cari file nya ya ingat kita ulangi disini saya ada di folder dokumen kemudian di directory eagle kemudian di folder libraries kemudian file nya adalah ini dia esp32 defkit versi satu oke kemudian kita tekan tombol open oke kita coba lihat sudah masuk belum nah udah ya nah sekarang sudah masuk di bagian tab in use ini ya oleh beri esp32 defkit versi satunya oke kita close nah kemudian kita coba add part ya add part untuk mencari library yang kita tadi sudah tambahkan oke kita klik salah satu library kemudian tekan tombol e ya karena esp32 nah sekarang nah ini dia sudah ketemu jadi sekarang library eksternal yang tadi kita tambahkan yaitu library esp32 defkit versi versi satu sudah terintegrasi sudah terintegrasi yang ada yang terinstall di komputer kita nah ini dia ya di sini ada simbolnya dan ini ada footprintnya ya yang kiri simbol yang kanan footprintnya oke menambahkan ya caranya seperti biasa oke nah ini adalah eh apa simbol daripada board esp32 defkit versi satu oke oke kita coba lihat eh footprintnya terjendek atau sweet to board yes nah juga sudah bisa ya sudah tersebisa kita gunakan nah ini dia baik saya baru berusia sekalian demikian cara untuk menambahkan atau mengintegrasikan library intern apa eksternal yang kita peroleh dari internet ke dalam software Eagle Autodesk baik sangat mudah ya demikian video kali ini sampai bertemu pada video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.